Halo Yuzoners, diantara kalian lagi ada yang cari smartphone dengan harga 1 jutaan rupiah aja nggak? Kalo misalkan iya, pas banget nih di tangan gue lagi ada Samsung A01 Core yang harganya itu cuma 1 juta 99 ribu rupiah Nah di video kali ini, gue mau infoin ke kalian tentang pengalaman gue menggunakan smartphone Samsung Galaxy A01 Core Buat tau lebih lanjut, simak videonya sampe habis ya Pertama, pasti gue mau bahas soal desainnya dulu Kalo misalkan kalian liat, smartphone ini tuh ukurannya kecil banget ya Ramping, mungil Karena emang, dia itu dimensinya 141,7 x 67,5 x 8,6 mm Jadi kalo kalian liat sendiri disini, di genggaman tangan gue sendiri pas banget kan Satu genggaman bisa menjangkau keseluruhan bodi ponsel Bobotnya juga menurut gue terbilang ringan Nah kalo misalkan ngeliat ukuran layarnya, dia itu ukurannya cuma 5,3 inci aja Dengan resolusi HD+, Tapi kalo kalian bisa liat disini, bezelnya itu masih lumayan tebal ya Karena rasio layarnya yang emang cuma 74,5% aja Nah sementara itu, untuk teknologi layarnya sendiri Dia itu menggunakan PLS TFT LCD Yang menurut gue sih masih keliatan jelas meski di bawah sinar matahari Hanya aja lantaran ukuran layarnya yang kecil Membuat, sebenernya tuh mata gue cepet lelah ya Kalo misalkan harus membaca angka atau huruf yang terlalu lama di ponsel ini Terus juga tampilan keyboardnya yang di layar Yang mau gak mau ikutan minimalis juga Membuat gue suka typo gitu Lantaran satu jari jempol gue ini aja Itu udah bisa menjangkau dua huruf di keyboard ponsel ini Nah kalo misalkan melihat bodi belakang Material yang dipakai untuk melapisi ponsel ini tuh plastik ya Jadi menurut gue ini minim banget kotor yang disebabkan oleh sidik jari Desainnya juga sederhana dengan garis arsir berpola segitiga Untuk memberikan genggaman yang lebih firm dan menggigit Sementara itu, di bagian paling bawah ada logo Samsung Yang menurut gue ini gak terlalu menonjol Soalnya warnanya itu sama dengan warna keseluruhan bodi Hitam pekat tanpa gradasi atau efek apapun Nah bahas soal kamera, gak ada yang spesial ya Samsung Galaxy A01 Core ini hanya punya satu kamera belakang Beresolusi 8MP dan satu kamera depan beresolusi 5MP Fitur yang ditawarin juga standar Ada filter untuk warna foto yang bisa digunakan untuk kamera depan dan belakang Dan efek cantik dengan pengaturan warna kulit, rahang, dan mata Yang cuma bisa digunakan di kamera depan Nih hasilnya kayak gini Gak terlalu tajam, tapi pas aja Menurut gue sih ini bisa banget digunain untuk panggilan video Atau meeting atau belajar online selama di rumah aja Kayak sekarang ini kan Nah sementara itu untuk videonya Standar juga Samsung Galaxy A01 Core ini bisa merekam hingga resolusi 1920x1080 Full HD Dengan 30 fps Dan tentu aja gak ada stabilisasi ya Nah sekarang beralih ke prosesornya Kalau misalkan kalian tahu, Samsung Galaxy A01 Core ini Dia itu udah didukung sama prosesor dari Mediatek MT6739 Gak terlalu hebat memang Karena tujuannya yang fokus untuk penggunaan sehari-hari yang ringan dan menyenangkan Kayak chatting, browsing, streaming, sama light gaming Kapasitas RAM-nya juga cuma 1GB Dan memori internalnya itu hanya 16GB Walaupun sebenarnya bisa diperbesar dengan microSD hingga 512GB Memang dengan RAM cuma 1GB dan memori internal 16GB Sejujurnya tuh gue terbatas banget untuk menggunakan smartphone ini Dengan kebiasaan gue yang super duper aktif gitu kan Maksudnya dengan aktivitas gue sehari-hari Misalnya untuk gaming, ponsel ini tuh gak mendukung gue untuk bermain PUBG Bisa sih install, hanya aja tuh gak bisa dimainkan Karena minimal untuk main PUBG tuh butuh RAM 2GB Sementara pas gue coba main game ringan kayak Big Truck selama 30 menit Ya Alhamdulillah sih aman-aman aja Cuman bodinya memang jadi lebih panas Sebenernya keterbatasan RAM ini udah dibantu dengan kehadiran sistem operasi Android Go Jadi kalau misalnya kalian lihat Disini ada beberapa aplikasi seperti YouTube Go, Google Maps Go Terus ada Google Go juga, Gmail Go Yang membuat konsumsi baterai dan kota internet jadi lebih hemat Sehingga gak terlalu memforsir kekuatan ponsel ini yang terbatas Oh iya kapasitas baterai dari Samsung Galaxy A01 Core ini Itu kan cuma 3000 mAh ya Dan pengisian dayanya menurut gue juga lumayan lama Karena dari posisi baterai yang 50% sampai 100% Itu gue charge memakan waktu 2 jam lebih Nah untuk hasil benchmarknya gue tes menggunakan PCMark dan hasilnya seperti ini Jadi menurut gue Samsung Galaxy A01 Core ini cocoknya itu buat jadi secondary phone Dengan penggunaan ringan kayak browsing, chatting, atau light gaming biasa Dan ini cocok banget buat kalian terutama pelajar yang butuh smartphone dengan harga murah Cuman 1 jutaan aja Untuk mendukung kalian belajar online di rumah Kayak sekarang ini kan lagi banyak banget kelas-kelas online Terus deh kayak gitu Cuman di rumah aja karena emang masa pandemi Nah smartphone ini cocok Kenapa? Karena kamera depannya bisa kalian gunakan untuk panggilan video Kamera depannya ini resolusinya kan 5MP Memang sih gak terlalu tajam Tapi menurut gue cukup jelas dan cukup cerah gitu Hasil yang ditampilkan Jadi itu aja beberapa highlight dari gue Selama menggunakan Samsung Galaxy A01 Core Semoga bisa membantu kalian memutuskan pilihan ya Jadi kalau misalkan kalian punya pendapat lain Bisa tulis komentar kalian di kolom komentar di bawah Jangan lupa juga di like Juga di share videonya Dan jangan lupa subscribe channel Yuzon Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya ya Bye Bye